selamat menikmati ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel Biso channel yang kaprok Oke sahabat-sahabat semuanya untuk sungguhan Bang Samson kali ini mengenai bagaimana Bang Samson mempersiapkan program yaitu untuk budidaya sancang seribu pohon jadi untuk lahan setelah kami persiapkan kemudian dipit-dipit semuanya sudah kami persiapkan dan lahan mulai kami buka untuk lahan sekitar kurang lebih 1500 meter jadi kalau satu meter itu satu pohon saya rasa bisa cukuplah untuk seribu dan untuk bibitnya itu kebetulan Bang Samson dari dulu memang budidaya sendiri jadi kita mulai sekarang itu sudah seperti ini seperti ini sudah saya persiapkan ini untuk yang ini nanti kita ground di karpet jadi kita pakai sistem cangkok angin karena ini sudah lumayan besar selengan Bang Samson jadi kita kupas kemudian kita krek hingga kambiumnya kering baru kemudian setelah nanti sekitar dua minggunan lah itu disini itu biasanya itu yang akan tumbuh akar itu sudah pada merengkel sudah ada merengkel calon-calon akar sudah datang baru kita potong lalu langsung kita tanam di ground dan untuk prosentase kehidupannya kalau sancang yang di sistem cangkok angin seperti ini itu 90% lah 90% itu banyak hidupnya untuk sancang apalagi ya untuk kali ini masih musim penghujan itu cepat sekali dan langsung saja kita praktekan bagaimana Bang Samson membuat program penanaman seribu pohon sancang di lahan Bang Samson oke langsung saja kita ikuti untuk kegiatan Bang Samson kali ini cekidong jadi untuk langkah awal kita begini sampai ketemu kita langsung kita selamat menikmati setelah ini terbuka kulitnya kalau kita krek sampai benar-benar kering nanti calon-calon akar akan buku disini dan untuk membuatnya ini kita menyesuaikan dengan gerak dasar yang sudah terprogram dari alam jadi kita tinggal mencari gerak dasar yang pas semua dilukannya terus kita cangkok angin seperti ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton